Ku ingin kau berada di sisiku dalam waktu sukara atau bahagia Oh cinta penjadikanlah pinta hamba ini Cinta kau berikanlah kekuatan untuk meniti jubaan darimu Semoga hari kami kembali menyinari Terima kasih Baiklah. Bi, saya dengan Zara berharap sangat awak balik semula. Ya, semarak cinta di hati saya takkan pernah hilang. Cinta di dalam hati saya hanya untuk awak seorang saja. Kau berikan dia padaku. Yang sangat mencintainya tak bisa dapat aku. Baru hidup tanpa cintanya. Nak ambil anak angkat? Wan setuju ke? Wan ini tak kisah, Ma. Mama juga yang untung nanti dalam rumah ini ada dapat dua cucu sekaligus, kan? Meriah sikit rumah kita ini, Ma. Yang Mama tak suka ini kenapa pula? Bukannya tak suka. Tapi Wan dengan Dini bukannya mandul, kan? Mana ada keturunan kita yang mandul, Ma? Pucu Leah itu. Dia bukannya tak boleh beranak, Ma. Tapi dia yang tak nak ada anak dulu. Maknanya memang Dini itu tak nak beranaklah. Dini itu bukannya tak nak beranak, Ma. Tapi dia tak bersedia lagi. Tiba-tiba dia nampak pula Rania itu syarat pengandung, kan? Dia pula yang semangat nak timang anak sekarang ini. Kalau dah tahu ada semangat nak ada anak sendiri nak timang anak, yang pergi merancang keluarga itu buat apa? Alah, Mama. Biar je lah, Ma. Anak kandung ke, anak angkat ke sama saja, Ma. Memang enggak sama. Tapi Citra Holdings itu perlukan puaris. Bukan sekadar anak saja. Saya dengar cerita Rania itu mengandung anak lelaki, kan? Dah ada puaris apa, Ma? Kalau Ma nak tambah puaris, Mama suruh saja Farah ini buah anak cepat-cepat, Ma. Dapat kembar tiga lagi bagus. Kan? Kembar tiga apa pula ini, Ma? Ini Abang Lizwan kamu ambil anak angkat. Aku nak kau siap sedia. Tapi kali ini lebih berhati-hati sebab keluarga Tan Sri masih lagi bersedia atas kematian Zafril. Okey? Dan kau ingat, pastikan rancangan ini jangan gagal. Apa pun berlaku, aku tak akan lepaskan Rania. Bagus. Masuk. Puan, Dr. Syafiq hantar makanan. Bila? Baru kejap tadi. Kenapa tak suruh dia masuk? Saya dah perlu dia masuk dah. Tapi dia cakap dia tak nak kacau Puan. Lagipun dia kena ke klinik cepat. Okey, terima kasih. Masuk. 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 Hai, Papa. Mesti Papa tak sabar kan nak tengok wajah cucu kesayangan Papa? Muka macam Zafril ke? Muka macam Rania ke? Sebenarnya, Dini pun tak sabar juga nak tengok waris Zafril. Hei. Mohon tua. Papa ini dah tak akan sembuh lagi. Sekarang ini semua orang tengah tunggu waris dari Zafril tahu. Waris baru untuk Cik Tera Odin. Anak Rania lelaki tahu. Jadi lelaki tua macam Papa ini dah tak ada siapa dah nak peduli. Yap-teah. Yap-teah. Dini. Mesti? Yap-teah-teah. Yang hampir dan cunggu saya. Oh, tata. Yap-teah. Terima kasih telah menonton 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 Kau dengar sini baik-baik ya Kau jangan sekali-kali Ganggu aku punya rancangan Faham? Rancangan kau melibatkan Pai yang tak berdosa Dalam sampul surat itu Ada satu kertas Yang boleh bantu kau Good luck Hai Oi Sedap ni burger ni Dato' Arrah ni pandai Saya memang macam Abang Zafir juga Macam tahu-tahu je Zara memang nak makan burger Zara memang nak makan burger hari ni Abang Zafir selalu belikan burger untuk Zara ke? Ya Tapi Kita orang makan kat sana Tak ada yang makan kat rumah je Zara tak beritahu doktor pun Zara makan kat sana Kalau tak doktor bawa Zara pergi makan sana Ya Ya Iyalah Apa yang Abang Zafir boleh buat Udak temuk boleh buat Udak temuk boleh buat Cukup tak cukup ni Kalau tak cukup Lepas ni Kita pergi kedai itu Kita makan kat situ banyak-banyak Boleh juga Ini kuat yang dimakan Cukup atau tak cukup? Makan Lagi makan lagi Haa Eh Sayang Cepatnya awak balik Bukan saya yang balik awal Awak itu yang balik lambat Lah Baru pukul 10 lambat apanya Isteri sepatutnya balik lebih awal daripada suami Isteri sepatutnya tunggu suami Bukannya suami yang tunggu isteri Awak dari mana ini? Saya temankan Gina pergi beli barang bayi Temankan Apa lagi? Bukan saya bagi duit pada dia hari itu Yalah Memanglah dah bagi duit Tapi sekarang ini dia tengok sorat mengandu Macam tak nak berjalan Jadi Saya temankan je lah dia Kenapa asyik awak yang temankan dia? Dia tak ada kawan lainkah? Ada itu memanglah ada sayang Tapi saya ini kan Kawan terbaik selama-lamanya Saya temankan dia Tapi sayang Saya tak naklah nanti kawan-kawan yang lain tahu Macam Tak baiklah Ambil anak dia sebagai anak angkat Rania buat apa di luar ini? Dah lewat malam sangat Nina Rania tak boleh tidur Mama Saja je duduk luar Ambil angin Tapi Mama tengok dah 3-4 hari ini dah Rania macam ni Sedih-sedih Suka tidur lewat malam Nampak macam muram aja Tak elok macam tu Sebab Rania akan tengah sangat mengandung Rania teringat Abang Zafri Mama Macam-macam yang kami dah rancang Sebelum anak kami lahir Tapi sayang Kami hanya boleh merancang Masya Allah yang tentukan semua Mama faham rasa Rania tu Tapi sebenarnya Rania tak boleh ikut sangat perasaan tu Sebab tu Baby tu akan tergugat juga Akan terjejas juga kesihatan dia Apa yang Rania rasa Bagaimana Baby ni akan rasa tu Rania tahu Tapi bukan tu je yang Rania fikir Mama Rania rasa sebersalah sangat Dengan cara Dr. Syafiq layan Rania Sebersalah macam mana tu? Rania rasa tak adil Pasal Rania senang Rania tak keluar dengan Dr. Syafiq Tapi bila Rania susah Dia baik sangat dengan Rania Dia ambil berat pasal Rania Dia buat perkara Yang sepatutnya Zafiq buat untuk Rania Dr. Syafiq kan memang macam tu Dia memang jaga keluarga kita kan Dia jaga Atuk Jaga Nenek Jaga Mama Jaga Rania yang tengah sakat ni Pasal babak kesihatan kan memang dia jaga kita kan Rania tahu Tapi Rania bimbang Takut kalau dia ada simpan apa-apa perasaan terhadap Rania Tapi Dr. Syafiq memang baik Dia dah jadi macam sebahagian dari keluarga kita Tak baik fikir macam tu Semua sayang dia kan Zara pun sayangkan dia juga Kesian kat baby tu jangan fikir muka-muka Ya Terima kasih Aku tak akan benarkan sebesar apa pun ambil keluarga ini daripada aku. Hanya dengan keluarga ini sajalah aku akan dapat kasih sajanya saja. Terima kasih telah menonton! Papa, ini cucu Papa. Papa tolong jagakan sekejap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Abang? 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 Ya Allah. Abang mengigau ini. Apa yang Abang fikirkan? Saya dah nak solat dah ini. Abang dah subuh dah ini, Abang. Abang nak apa ini, Abang? Abang, saya tak faham. Abang nak apa? Abang nak solat? Ya Allah. Yalah, kita solat sama-sama nanti, ya? Sekejap, Abang. Alhamdulillah. Ya, Abang. Ya, Abang. Cepat, 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 cepat. Dah lagi, 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 lagi. Ya, dah siap. Okey. Pandai, Abang. Sayang. Sayang. Sayang buat apa itu? Main sahibah dengan Abang. Abang tahu Abang ada Tauruf solat. Oh, Abang dah makin sembuh sekarang ini. Dah pandai dah. Kak Dini pun gembira tengok Abang sembuh. Abang, Abang jangan fikir nak buat banyak benda. Nanti kalau Papa jatuh lagi, susah. Papa? Jom, kita buat ayat lagi. Kak Dini boleh main sama. Oh. Okey. Kakak main satu perkataan saja, ya? Okey. Untuk Papa. Apa ya? Papa? Awas! Sekarang Zara pula. Jangan! Papa pula. Oh, apa-apa. Okey, tak apa-apa. Biasalah. Oh, percaya. Apa-apa. Macam ini. Percaya. Apa-apa. Apa-apa. 7, 0. selamat menikmati Hai, Papa Bapak mentuaku yang semangat nak pulih Tapi kasihan Semua itu hanya mimpi saja Dini ini Menantu Papa, kan? Dini nak beritahu dengan Papa Semua rancangan Dini dah berjalan dengan lancar Sempurna Tak lama lagi, Rania dah nak bersalin Keesokan harinya Dini akan rampas anak dia Tak apalah Bila dah jadi Hak Dini Anak itu tetap cucu Papa Aku tak akan biarkan Tanda cinta Zafri ada dengan Rania Aku akan rampas anak dia Tak guna saja perempuan Halo Halo Kau di mana ini? Di mana lagi, di rumah Kau tahu tak ada orang yang nak buat dajal dengan aku sekarang ini Kalau rancangan aku gagal, mampus kau Kau ini kenapa? Nak marah-marah aku pula Siapa yang nak buat dajal? Bukan nak buat dajal, tapi dah buat dajal pun Aku belum buta lagi tahu Jangan nak tipu aku Okeylah, nanti aku siasat Jangan siasat Bertindak terus Kalau tak, aku akan pancung pada kau faham Sedapnya mulutnya nak pancung pada kita pula Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh, doktor Selai, selai Terimaaf, Tansir Ambat sikit Apa? Beli singgah beli barang-barang ini Lepas itu nak datang ke sini jalan pulak jam Oh, beli barang Beli-beli? Ya Itu hari dah beli Hari ini beli lagi? Itulah, hari itu beli ada beberapa barang yang tak lengkap Jadi, itu saya pergi beli lagi Puan saya dah janji dengan Rania Saya nak belikan untuknya Oh Tansir, boleh tolong sampai kepada Rania? Insya Allah Tansir, Puan Sri dah sediakah Saya nak ambil ujian darah dan ujian kolesterol? Dah Abah dan Ibu baru saja buka puasa Ibu tunggu kamu Selanjutnya Baiklah, saya pergi dulu ya Ya Hari itu, kau yang beria cakap dengan aku kan? Kau takut nak keluar di publik Takut lelaki aku nampak perut kau tu kempis Habis sekarang ini, apa benda? Eh, memang itu pun yang aku tengah buat Tak, yang kau ini marah aku sangat ini, kenapa? Sebab memang ada orang nampak yang perut kau tu kempis Eh, biar betul Eh, aku tak pernah keluar rumah dengan perut kempis Oh Habis itu semalam, siapa pula yang pergi ukur baju tu? Ada kemas siam lain pula kau Mana aku tahu? Ini mesti ada orang buat cerita Tak pun ada orang tahu rancangan rasa kita Aku tak kisahlah kalau rasa itu bojo Sebab sekarang ini ramai yang nak ambil kesempatan Yang pasti bukan aku, ya? Bukan kau, ya? Minta maaf, ya? Mulai sekarang, aku dah tak boleh percaya dengan sesiapa pun Dan kau kena selalu ada dengan aku Itu, teman kau Jangan harap dapat jumpa kau, ya? Aku mana ada teman dah Dia dah berambus pun Rania itu perlukan sokongan moral dan emosi sepastu bersalin nanti Dia juga perlukan seorang yang rapat bersama dengan dia selain di pekerja sendiri Maksud abang, suami? Ya, anak Rania yang bakal lahir nanti perlukan seorang ayah Dan saya rasa saya dah ada pilihan yang sesuai untuk Rania Abang ada calon? Siapa? Zara Zara, Zara nak nak buat cerita, ya? Betul Atul Ani Nek bincang, Zara dengar Zara nak judulkan Dr. Syafiq dengan Kak Rania Tak percayalah Betul Atul cakap kuat Masih tak percaya Ya, dalam dunia ini ramai kawan-kawan Syafiq Kan? Mungkin Dr. lain, Dr. Syafiq lain Mana ada Dr. Syafiq lain? Yang rapat dah muka lagi Zara Haa, ini dia dah seorang Oh, macam itu, ya? Ya, kenapalah susah sangat nak percaya cakap Zara ini Dr. tak suka Kak Rania Suka lah Kalau Dr. Syafiq kawan dengan Kak Rania, Zara suka tak? Pastilah suka Bagaimanakah Bila saatnya Waktu terhenti Tak kau sadari Masihkah ada Jalan berakhir Untuk kembali Mengurangkan masa lalu Tu Yang Dipenuh Di dalam Biat Aku Amis Umi 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 Selamat menikmati. Kata balik besok? Atuk suruh saya balik. Katanya ada perkara nak dibincangkan. Syarikat ada masalahkah? Tak. Nak bincang tentang perkahwinan Rania dengan Dr. Syafiq. Rania dan Dr. Syafiq nak menikah? Bila? Malam inilah nak bincang. Rania tahukah? Malam inilah baru nak beritahu dia. Saya setuju Rania kahwin dengan Dr. Syafiq. Dr. Syafiq kan anak angkat keluarga awak. Tak ada ke nanti orang kata macam Rania itu terdesak sangat? Tak ada. Saya ini lagi suka kalau Rania kahwin dengan Dr. Syafiq. Lagipun kita orang ini dah lama dah kenal dia. Daripada dia kahwin dengan orang tak tentu hala itu, Rania itu dah lama dah menderita. Tak ada. Tak mahu kacau Papa. Papa tengah solat itu. Tadi Zara keluar dengan Dr. Syafiq. Ya. Zara pergi mana saja, sayang? Zara pergi makan. Aiskan banana sepik. Lepas itu beli buku. Lepas itu beli baju bayi. Yakah? Patutlah lama sangat keluar tadi. Masa Kak Rania balik pun Zara belum balik lagi, kan? Dr. Syafiq cakap tak lama lagi Zara tak boleh panggil Dr. Syafiq. Kenapa panggil Abang Syafiq? Abang Syafiq? Kenapa pula? Tak lama lagi dia nak kahwin dengan Kak Rania. Rania bukanlah nak tolak pilihan Atuk dengan Nenek. Tapi Rania terkejut. Atuk tahu. Kita memang tak pernah bincang lagi perkara ini. Tapi Atuk yakin Rania boleh terima cadangan Atuk itu. Atuk, Rania tengah sarat. Rania cuma fikir pasal bayi yang akan lahir ini. Rania tak terfikir pun nak cari peganti Zafril. Rania. Rania. Rania adalah yang terbaik. Sebab dia sanggup buat apa saja. Dia dah setuju ke? Dia sentiasa bersedia untuk Rania. Mungkin dah jodoh Rania dengan dia. Sebenarnya Nenek dengan Atuk dah lama tahu dah yang Dr. Syafiq itu sukakan Rania. Tapi sahaja kami buat-buat tak tahu. Dan kami tahu hati Dr. Syafiq terluka bila Rania kahwin dengan Zafril. Nampak gayanya. Rania kena gadai prinsip Rania. Demi anak ini. Tidak. Akhirnya akan tercapai juga impian kau nak kahwin dengan Rania. Jadi apa? Tunggu sebab kau tak dapat memiliki Zafril? Zafril itu dah mati, okey? Tapi tak semestinya aku tak boleh dapatkan cinta dia. Ya Tuhan. Tuhan, kamu sangat gila. Papa jenis apa kau ini? Mengidam orang yang dah mati. Sekurang-kurangnya, aku tak ambil peluang atas seorang yang lemah, terdesak. Sekurang-kurangnya, aku spesial. Bijak, pandai menggunakan peluang yang ada. Kan macam kau? Peluang yang dah ada pun kau lepaskan. Bodoh. Eh, kau itu yang bodoh. Bukan aku, okey? Atau, really? Really. Okey, kita lihat siapa bodoh. Siapa banyak pandai. Hei, Papa semakin pandai. Ya, Zara tahu Papa dah boleh buat. Zara, kenapa sayang? Papa, Kak Dini dah datang. Sama-sama dengan kita kot. Oh, main cari, Papa. Sayang, Papa penat kesian dengan Papa. Sayang, turun bawah telur Mama sekejap, eh? Okey. Hei. Hei, kau dengar semua, ya? Kau jangan nak cuba-cuba pocok rahsia aku tahu. Nanti aku bunuh kau. Hei! Tidak. 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 tujuan. Sebuah senyuman indah yang menuntungkan jiwa. Tidak. Jadi, ke dalam dunia, bila kau menjau, bukan jiwa. Tidak. Terima kasih telah menonton!